Intro Pemerintah Papua Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar Rapat Koordinasi Bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Papua Barat Dalam rangka persiapan PON ke-21 AC Sumatera Utara tahun 2024 Diikuti ratusan atlet maupun ofisial Acara yang dihadiri langsung penjabat gubernur Papua Barat tersebut Turut dirangkai buka puasa bersama pada Senin 8 April 2024 Diungkapkan penjabat gubernur Ali Baham untuk dicermati secara baik Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 AC Sumut adalah panggung bersama Persatuan, Persaudaraan, Kesetaraan Keadilan untuk Maju dan Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Oleh sebab itu PON bukanlah ajang olahraga semata Melainkan arena untuk merayakan keberagaman dan kesemangat Persaudaraan sesama anak bangsa Dirinya juga mengapresiasi langkah kolaborasi harmonis Sehingga telah meloloskan 25 cabang olahraga Yang akan berlagak pada PON ke-21 tersebut Di samping itu pemerintah Papua Barat turut memberikan dukungan Yang diakomodir melalui pemberian Hiba Dan diserahkan langsung sejumlah 50 miliar rupiah Pemerintah Papua Barat telah menolokasikan Anggara untuk PON-21 sebesar 50 miliar rupiah Dalam Pemiru dan Hiba Dan silahkan digunakan dengan baik Dan tentunya kami yakin dan percaya Bisa dipertarung jawabkan sesuai dengan penggunaannya Dan kemudian kalau nanti ada yang kurang Tentunya posik kurang Oke karena itu nanti sebagai pemerintah Akan kita bahas dan kemudian kita perhatikan dengan sesuai Tidak hanya itu sejumlah poin juga ditekankan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Di antaranya berkaitan dengan meningkatkan intensitas Volume latihan dimaksimalkan Persiapkan diri secara individu maupun beregu Selanjutnya kepada Kadispora Papua Barat Terus menjalin koordinasi lakukan monitoring dan evaluasi Selain itu wajib memantau penggunaan Anggaran KONI Papua Barat agar capaian prestasi yang diharapkan dapat terrealisasi Kemudian meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah ikut berperan aktif Mendukung suksesnya Pekan Olahraga Nasional ke-21 tersebut 153 hari lagi kita sudah masuk di perlaksanaan PON K-21 ini Oleh karena itu tidak ada kata lain Kita harus siap untuk menghadapi event yang bergensi di negara kita yang tercinta ini Waktu kita tinggal 13 hari dan pada kesempatan ini saya cekankan beberapa hal Yang pertama meminta Ketua Umum KONI Papua Barat melalui tim puslatab PON 21 Untuk segera menaikkan intensitas pelumi latihan Yang lebih maksimal lagi guna mematangkan para atlet dalam persiapkan diri Baik secara individu maupun secara bergu Yang kedua saya meminta kepada Kadispora Papua Barat bersama Ketua Umum KONI Papua Barat Agar dapat bersinergi dan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin Untuk mendapatkan hasil yang optimal Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan KONI Papua Barat Tentunya akan memicu prestasi di PON 21 nanti Saya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah Untuk ikut berperan aktif dalam mendukung suksesnya PON 21-194 Melalui dukungan dan partisipasi aktif kepada para aktif dan cabak olahraga Ketua Umum KONI Papua Barat Dr. Andrusul Mingus Mandacan MSI menambahkan Dari hasil perjuangan KONI Papua Barat berhasil meloloskan 25 cabang olahraga Dengan total atlet secara keseluruhan sebanyak 163 orang Akan berlaga pada puluhan nomor pertandingan maupun perlombaan Pihaknya meminta kesediaan penjabat gubernur selaku kepala daerah menjadi ketua kontingen KONI Papua Barat juga memberikan apresiasi atas alokasi anggaran sebesar 50 miliar tersebut Di samping itu tentu memerlukan tambahan biaya Pasalnya untuk meng-cover transportasi akomodasi maupun kontribusi daerah Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan Sekenang KOPD terkait Yang telah mengalokasikan pembiayaan untuk tahap awal persiapan Pusyata persiapan PON ataupun BABAK kualifikasi operasional PONI sebesar 50 miliar rupiah hari Jumat selamat malam dan masuk ke Kuali Bapak Barat dan menuju PON kami masih memerlukan tambahan biaya untuk transportasi, akomodasi dan kontribusi beserta PON untuk itu kami mohon kiranya pemerintah Provinsi Bapak Barat dapat membantu dalam mendukung kegiatan-kegiatan selanjutnya menuju PON Logo 1 di Sumut dan di Aceh Dari Manokwari Media Disko Minfo, Papua Barat melaporkan